Akhirnya ya perkutut kita bisa menjadi sehat, enerjik dan perkutut yang sehat dan enerjik ini tentunya menjadi modal apabila kita menginginkan perkutut kita ini bisa manggung dengan gacor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dulur-dulurku, sahabat saya, pecinta perkutut juga di Jakarta ini bertanya tentang perkututnya yang makan kotorannya sendiri, sebenarnya saya juga sudah memberi respon kepada sahabat saya tersebut tetapi saya membuat video ini barangkali ada sahabat dulur-dulur yang memantau channel saya mempunyai kasus yang sama yaitu perkutut yang makan kotorannya sendiri kenapa terjadi demikian teman-teman? perlu kita ketua bersama bahwa perkutut ini adalah sejenis dengan unggas sehingga sistem pencernaannya ini tidak jauh berbeda dari unggas-unggas lainnya terutama dalam hal ini adalah unggas pemakan biji-bijian kalau kita amati di sekitar lingkungan teman-teman yang punya ayam di rumahnya ini biasanya ada ayam yang makan semacam kerikil atau batu-batuan kecil di sekitar rumah kita nah perkutut yang memakan kotorannya sendiri, sebenarnya perkutut tersebut mempunyai naluri sebagaimana si ayam yang makan kerikil tadi teman-teman nah karena perkutut kita ini berada di dalam sangkar di mana perkutut tersebut tidak menemukan adanya kerikil maka yang dimakan adalah kotorannya sendiri tersebut teman-teman kenapa unggas makan kerikil? ini sebenarnya kalau kita mengkaji dalam ilmu biologi supaya biji-bijian yang dimakan oleh perkutut kita ini bisa tergiling dengan halus di lambung pengunyah maka butuh adanya kerikil di dalam lambung tersebut nah ini terjadi secara alamiah naluri perkutut ini biasanya makan kerikil teman-teman di alam bebas seringkali saya menemui beberapa perkutut yang datang ke rumah ini biasanya ke halaman itu terpantau dia makani kerikil-kerikil yang ada di halaman rumah hal ini menunjukkan bahwa perkutut tersebut punya naluri secara alamiah untuk makan kerikil tersebut di mana sebenarnya yang membutuhkan adalah organ bagian dalamnya yaitu di lambung pengunyahnya lantas bagaimana sebaiknya jika perkutut kita ini makan kotorannya sendiri di dalam sangkar maka sebagai perawatnya sehendaknya kita menyediakan apa yang dibutuhkan secara alami dari perkutut yang kita rawat biasanya teman-teman penghobi ini memberinya asinan dari batu bata teman-teman batu bata itu ditumbuk kasar tetapi kecil-kecil sekiranya bisa dimakan oleh perkutut dengan cara memberikan tumbukan batu bata merah ini maka diharapkan kebutuhan naluri alamiahnya perkutut untuk makan kerikil sebagai komponen untuk menyempurnakan pencernaannya ini bisa terpenuhi lalu apakah ada nilai positifnya ketika perkutut kita diberi asinan dari batu bata ini jelas tentu ada teman-teman karena setidaknya kita memenuhi naluri dasar perkutut kita yaitu perkutut di alam bebas saya sampaikan tadi punya naluri untuk makan kerikil sebagai komponen yang dibutuhkan oleh lambung penghunya untuk menghaluskan makanan nah ketika makanan yang berada di lambung penghunya ini mudah untuk halus dan bisa halus sempurna maka ini sangat berguna bagi tubuh perkutut kita ketika makanan ini bisa digiling halus di lambung penghunya maka nutrisi yang terkandung di dalam biji-bijian yang dimakan oleh perkutut kita ini mudah untuk diserap oleh tubuh ketika nutrisi biji-bijian ini bisa terserap secara sempurna oleh tubuh perkutut maka perkutut kita akhirnya bisa sehat teman-teman dan makanan yang kita berikan kepada perkutut ini akhirnya bisa berefek maksimal suatu misal kita memberikan makanan-makanan yang istimewa teman-teman kalau bisa dihaluskan di dalam lambung penghunya ini secara sempurna tentunya vitamin atau gisi-gisi yang ada di dalam biji-bijian yang pilihan yang kita berikan kepada perkutut kita ini bisa diserap oleh tubuh perkutut tersebut secara sempurna akhirnya ya perkutut kita bisa menjadi sehat enerjik dan perkutut yang sehat dan enerjik ini tentunya menjadi modal apabila kita menginginkan perkutut kita ini bisa manggung dengan gacor itu teman-teman yang bisa saya ulas mengenai perkutut yang makan kotorannya sendiri jadi kalau teman-teman menemui itu segera carikan asinan fatubata teman-teman atau perkutut teman-teman yang teman-teman rawat walaupun belum punya naluri matok-matok kotorannya sendiri tidak apa-apa baik saja dilakukan memberikan batu-bata tumbukan ini sebagai cara kita memenuhi kebutuhan dasar alami perkutut yang kita rawat semoga ulasan saya ini bermanfaat teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh